Halo assalamualaikum balik lagi bersama saya jb channel mungkin anda sudah tidak asing lagi dengan alat ini ini adalah router modem yang digunakan oleh indihome sebagai penyebar internet atau WP yang ada di rumah kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya menggunakan alat ini sebagai akses point untuk membantu atau menambahkan penyebaran WP internet yang ada di rumah anda Oke kita ikutin tutorialnya sebelum melakukan penyetingan adalah baiknya kita melakukan resep terlebih dahulu untuk kembali ke pengaturan awal router modem ini bermerek JTE-JXHN-H108 yang mana setelah di resep kita akan mendapatkan di sini di belakangnya SSID MySpeed S782C kemudian passwordnya juga ada 6480305 oke kita lakukan risetan pada alat ini untuk melakukan penyetingan untuk melakukan riset pada modem ini kita harus memasukkan catu daya disini sudah ada tersedia lubangnya begitu dengan adaptornya kemudian disini ada lubang untuk risetnya kita gunakan ballpoint sesuai dengan ukuran lubangnya ya terus ya kita masukkan dulu catu dayanya kemudian kita tekan tombol on off nya kita lihat indikator depan menyala setelah itu kita gunakan ballpoint ini pada lubang reset setelah itu kita tekan selama 5 detik kemudian udah paskan maka kalau lampunya menyala semua itu tandanya riset berhasil nah setelah itu kita buka pengaturan wifi di HP kita apakah SSID nya sudah muncul atau belum setelah riset modem berhasil dan masuk ke SSID sekarang kita buka browser disini saya menggunakan browser Chrome masukkan alamat IV standar dari pada modem router tersebut yaitu 192.168.1.254 kemudian kita masuk ke halaman login disini saya menggunakan pengguna support dan passwordnya the world in your hand kemudian kita login kemudian kita masuk ke halaman setup disini kita pilih interface setup disini kita tidak melakukan begitu banyak perubahan kita lewat yang ini lewat ini terus nah untuk di encapsulation kita pilih bright mode setelah itu kita save kita pilih line disini juga tidak begitu banyak perubahan untuk DHCV kita disable kemudian save kemudian kita kembali ke wireless disini juga kita bisa melakukan perubahan pada SSID nah SSID standar kita bisa ubah misalnya kita kembali cek untuk passwordnya kemudian kita bisa ubah misalnya kemudian untuk password standar kita bisa ganti bisa saya pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 nah kita kembali cek untuk passwordnya kemudian untuk SSID nya nah disini use with VS kita pilih no tadi ketinggalan kemudian kita save ok nah setelah penggantian SSID sama password halaman kembali logout nah disini kita bisa lihat apakah jabid sudah ada nah ternyata jabid sudah ada ok sekarang kita coba jaringan internetnya karena setting sudah selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah terhubung dengan jaringan apakah settingan pada modem router ini berhasil kita lihat kita coba putar yang ini terima kasih terima kasih dan ternyata berhasil dan ini bisa dipakai oleh para pemula yang ingin menggunakan modem router ini sebagai akses point atau menambah penyebaran internet tv di rumah anda terima kasih sampai jumpa lagi wassalamualaikum terima kasih 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 terima kasih